Intro Kementerian Pertanian terus melakukan langkah antisipasi pencegahan penyebaran virus corona COVID-19 dengan memperketat wilayah lingkungan kerjanya. Sejumlah prosedur pengamanan telah dijalankan dan terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya resiko penyebaran virus pandemi corona berdasarkan data kasus baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Di antaranya melakukan deteksi suhu tubuh yang menjadi standar operasional prosedur yang harus dilakukan di wilayah lingkungan Kementan. Artinya mengukur suhu karena untuk melihat tanda-tanda dari tadi gejala dari COVID kan adanya demam gitu ya. Jadi kalau sudah demam lebih dari 38 atau sama dengan 38 harusnya tidak boleh masuk ruangan karena nanti akan mencemarkan yang lain. Tapi kemudian nanti sebenarnya kita bisa lebih dalamnya lagi dengan melakukan anamese. Jadi nanti akan biasa kita arahkan dari kalau sudah ada yang demam kita arahkan ke klinik. Pemeriksaan suhu tubuh ini akan terus dilakukan hingga Kementerian Pertanian menyatakan penyebaran virus telah dapat diatasi. Menurut Dr. Madia Kementan Yuyun Yuniawati, pemeriksaan suhu tubuh ini baru tahap awal untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai. Lebih lanjut menurutnya tidak semua individu dengan suhu badan di atas normal dapat dipastikan terserang virus COVID-19. Tadi kita bisa lihat dari tabel tadi kan, demam atau riwayat demam lebih dari 38 atau sama dengan 38 derajat, itu kan salah satu gejala. Kemudian nanti, tapi sekarang karena memang sudah ada transmisi lokal Jabodetabek, kita yang di Indonesia ini sebenarnya kalau sudah ada demam kita harus lebih jauh lagi. Apa namanya, anamese, kita nyebutnya kalau dokter anamese atau penyelidikan epidemiologinya. Sementara itu dalam rangka menghadapi antisipasi penyebaran virus corona di wilayah kerja Kementan, Kabiro Humas beserta jajaran dan dokter staf Kementan melakukan video konferensi bersama Eselon 1 terkait sosialisasi COVID-19 dan cara efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terutama di lingkungan Kementan. Nah itu memang tindakan-tindakan yang awal. Tindakan-tindakan awal itu artinya tindakan pencegahan yang paling awal, yang paling simpel. Dan mereka sebenarnya berespon positif gitu ya kan, apa namanya, mereka melakukan WFH. Walaupun WFH-nya sekarang hanya berlaku untuk di staf-staf gitu ya kan, sementara untuk Eselon 1 dan 2 tetap mereka masuk gitu, apa namanya, tetap masuk tapi kami tetap arahkan untuk melakukan physical distancing maupun social distancing, sering cuci tangan, pakai masker jika batuk, atau misalkan kalau demam baiknya pulang. Selain mengikuti standar operation procedure dalam pencegahan pandemi COVID-19, gerakan WFH serta gerakan cuci tangan yang benar menjadi langkah efektif untuk pencegahan terjangkitnya virus corona. Jadi tahun 2020 kita belajar cuci tangan lagi nih. Ada beberapa step ya, ada tujuh step. Pertama adalah kalau misalkan pakai sabun, kita ambil sabunnya secukupnya, dibasahi sedikit tangan kita. Kemudian yang pertama seperti ini. Ini dilakukan total selama 20 detik. Satu, kemudian di sela-sela jari, dua, tiga, tiga, empat di sini, jadi kena bagian sini sama sini, empat, lima, bagian jempol dan belakang jempol, enam adalah ujung-ujung kuku, jadi kukunya jangan panjang-panjang. Yang ketujuh ini, pergelangan tangan. Itu dilakukan sesering mungkin setiap kita memegang meja, memegang dokumen, apa namanya, kalau tangan kita terlihat kotor, boleh cuci tangan dengan sabun.